Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial Aku Red Online Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba mempelajari salah satu modul lanjutan yang ada di dalam akurat online yaitu modul kas dan bank serta juga kita nanti akan pelajari beberapa cara menggunakan jurnal umum yang ada di dalam akurat online Apa saja fitur-fitur yang ada di dalam modul kas dan bank ini dan jurnal umum diantaranya yaitu kita bisa melakukan pencatatan untuk pembelian parut asing baik itu dalam dolar, dalam ringgit, dalam yen, dan lain sebagainya ketika kita membeli parut asing, kita bisa menggunakan modul kas dan bank ini kemudian juga untuk pencatatan penerimaan pendapatan bunga pengeluaran biaya utilitas misalkan untuk pembayaran listrik, telpon, dan lain-lain kemudian pengeluaran untuk operasional misalkan untuk biaya transport dan lain sebagainya kemudian penyesuaian asuransi diberi di muka ini digunakan di dalam menu jurnal umum serta rekonsiliasi PPN pun ini menggunakan menu jurnal umum yang ada di dalam kas besar Oke teman-teman, kita akan pelajari satu-satu transaksi cara sakit ini di dalam menu dan modul akurat online Yang pertama, tanggal 31 Januari 2021, perusahaan membeli senilai 350 USD menggunakan bank mandiri rupiah dan ditransfer langsung ke rekening mandiri USD Atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi Rp16.000 diolokasikan ke dalam akun beban lain-lain informasi nilai kurusnya adalah Rp15.100 Nah, jadi untuk pembelian perluta asing ini kita langsung menggunakan modul kas dan bank Caranya adalah masuk ke menu kas dan bank kemudian pilih transfer bank Jadi kita transfer dari rekening bank mandiri rupiah ke rekening USD Kita pilih ininya adalah mandiri rupiah Mandiri IDR Kemudian bank penerimanya adalah mandiri USD Kursnya adalah Rp15.100 Kemudian hasil transfernya adalah Rp350 USD Nah, berarti di sini ada di dalam rupiahnya berarti Rp5.285.000 Rp5.285.000 Oke, berarti kita beli senilai Rp5.285.000 untuk mendapatkan senilai Rp350.350 dolar yang ditransfer langsung ke rekening bank mandiri USD Nah, karena di sini ada beban lain-lain ya beban administrasi maka kita masukkan di sini biaya transfernya kita masukkan ke beban lain-lain Beban lain-lain nilainya adalah Rp16.000 dibebankan ke bank pengirim ya ke mandiri yang rupiahnya Oke, kita lanjutkan Baik, sudah kita input semua informasinya kalau kita simpan Oke, saya lupa tadi tanggalnya belum diganti ya kita coba lihat lagi di list tadi jurnalnya kita pilih kita edit lagi ya tanggalnya adalah 31 Januari 2021 baik, kita simpan kita akan coba lihat jurnalnya bentuknya seperti apa Oke, bank mandiri USD-nya bertambah Rp5.285.000 ini setelah di apa, setelah di convert ke dalam rupiah ya beban lain-lainnya bertambah Rp16.000 bank mandiri IDR-nya berkurang Rp5.301.000 baik, kalau sudah kita close saja Oke, teman-teman itu cara untuk mentransfer dari rupiah ke dalam USD ketika kita membeli paluta asing kita masuk ke contoh kasus yang kedua transaksi penerimaan bunga ya pencatatan atas pendapatan bunga bank pada bulan Januari 2021 yang diterima pada bank mandiri rupiah perusahaan dengan nilai Rp230.000 baik, kita langsung masuk ke menu kas dan bank, kemudian kita masuk ke menu penerimaan Oke, kita pilih banknya adalah bank mandiri rupiah nomor ceknya dikosongkan saja karena tidak ada tanggalnya adalah 31 Januari 2021 akun perkiraannya adalah pendapatan bank ya coba cari bunga Oke, kita masukkan ke pendapatan lain-lain ya pendapatan bunga bank nilainya adalah Rp230.000 dan kita lanjutkan Oke, sudah kita isi bunga banknya Rp230.000 tanggal 31 Januari 2021 kalau sudah kita simpan kita coba lihat oke ya sudah masuk pendapatan bunga Rp230.000 jurnalnya bank mandiri pada pendapatan bunga pendapatan lain-lain oke, itu untuk pencatat penerimaan bunga selanjutnya transaksi yang ketiga contoh kasus kita akan coba meng-input transaksi pembayaran biaya utilitas yaitu pembayaran biaya listrik air dan telepon ya disini pembayarannya menggunakan uang kas rupiah nilai biaya yang dibayarkan adalah Rp550.000 kita masuk ke menu kas dan bank kemudian pilih pembayaran kemudian ini adalah kas IDR tanggalnya adalah 31 Januari 2021 kemudian ini adalah kita coba ya ada tidak listrik air dan telepon ada ya beban listrik air dan telepon nilainya adalah Rp550.000 sudah kita lanjutkan terangannya terangannya kita isi beban listrik air dan telepon oke kalau sudah kita simpan kita coba lihat jurnalnya beban listrik air telepon pada kas IDR Rp550.000 sudah tepat kalau sudah kita tutup oke kita lanjut ke transaksi yang keempat yaitu pengeluaran biaya operasional ya perusahaan mengeluarkan biaya cetak brosur yang dialokasikan ke beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan untuk pembayarannya dengan menggunakan bank mandiri rupiah nilai biaya yang dibayarkan adalah Rp1.200.000 ya jadi kita mengeluarkan biaya cetak brosur yang dialokasikan ke beban pemasaran kita masuk ke kas dan bank kemudian pembayaran kas yang digunakan adalah bank mandiri rupiah tidak ada nomor ceknya tanggal bayarnya adalah 31 Januari 2021 akun yang digunakan adalah beban pemasaran oke disininya kita untuk pembayaran biaya cetak brosur senilai Rp1.200.000 kita lanjutkan di informasinya kita tambahkan ya biaya cetak brosur agar masuk di keterangannya oke sudah kita isi kita simpan kita coba lihat jurnalnya beban pemasaran pada bank mandiri Rp1.200.000 oke sudah tepat kita lanjutkan ke transaksi nomor 5 yaitu jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka disini dikatakan biaya asuransi dibayar di muka untuk periode bulan Januari kita akan sesuaikan ya asuransi dibayarkan pada akhir Desember 2020 dan berlaku selama 1 tahun berarti asuransi dibayar di muka yang ada di perusahaan ini akan berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember itu untuk 1 tahun ya berarti kita harus cari tahu dulu nih berapa nilai asuransi dibayar di muka kita masuk ke menu buku besar ya akun perkiraan kita coba lihat asuransi dibayar di muka oke nilai asuransi dibayar di muka adalah 48 juta 48 juta dibagi 12 berarti ya dibagi setahun berarti perbulannya adalah 40 juta maaf perbulannya adalah 4 juta 4 juta perbulan biaya asuransi dibayar di muka karena itu kita buat jurnal penyesuaiannya caranya masuk ke menu jurnal umum ya masuk ke buku besar kemudian jurnal umum tanggalnya 31 Januari 2021 ininya adalah akun perkiraan yang pertama berarti kan kita harus mendebit beban asuransi ya beban asuransi kita debit sebesar 4 juta kemudian asuransi dibayar di mukanya kita kredit senilai 4 juta juga kalau sudah kita simpan ya nanti akan ada yang masuk di jurnal umum disini kita lihat jurnal transaksinya oh ini jurnalnya ya sudah seperti ini jurnalnya beruntuknya sudah berbentuk jurnal baik kita lanjutkan ke transaksi yang terakhir yaitu transaksi yang ke-6 yaitu penyesuaian PPN pajak pertambahan nilai yang 10% jadi seperti yang kita bahas di materi-materi sebelumnya PPN ini ada 2 ya PPN masukkan dan PPN keluaran PPN masukkan ini adalah PPN yang kita bayarkan ketika kita membeli barang sedangkan PPN keluaran ini adalah PPN yang kita terima dari pelanggan kita ketika pelanggan kita memberi kepada kita ya jadi ada PPN masukkan ada PPN keluaran nah yang perlu kita ketahui adalah tujuan dari penyesuaian ini tujuan dari penyesuaian ini adalah kita untuk merekonsiliasi apakah PPN masukkannya lebih besar dari PPN keluaran atau PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukkan nah kalau PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukkannya berarti itu artinya PPN kurang bayar artinya kita lebih banyak menerima pembayaran PPN daripada kita mengeluarkan PPN nah yang kurang bayar ini kita masukkan ke dalam PPN kurang bayar yang nanti akan kita bayarkan kepada kas negara pada periode selanjutnya pada bulan selanjutnya jadi kita pahami dulu disini ada PPN masukkan PPN keluaran PPN masukkan ini adalah PPN yang kita bayarkan ketika kita membeli barang kalau PPN keluar adalah PPN yang kita terima ketika kita menjual barang kalau PPN keluarannya lebih besar maka ini akan menjadi kurang bayar berarti kita harus membayarkan kelebihannya kepada kas negara kita akan coba cek dulu PPN kita saat ini kurang bayar atau lebih bayar oke cara untuk melihat apakah PPN masukannya lebih besar dari PPN keluaran atau sebaliknya adalah dengan melalui rekonsilasi PPN jadi akurat menyediakan laporan rekonsilasi PPN caranya masuk ke menu daftar laporan kemudian pilih daftar laporan lagi kemudian pilih pajak sini ada rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar periodennya kita pilih Januari 2021 dari 1 Januari sampai 31 Januari 2021 kemudian tampilkan nah ini adalah rincian dari PPN masukan dan PPN keluaran yang pertama adalah PPN keluaran ini adalah dari penjualan kita kita menarik PPN 10% totalnya adalah Rp9.737.000 kemudian PPN masukannya ini adalah totalnya Rp7.773.500 rupiah berarti ada selisih senilai Rp1.963.920.000 berarti ini adalah kurang bayar kenapa kurang bayar karena kita lebih banyak menerima PPN daripada kita membayarkan PPN karena itu kelebihan kurang bayarnya tersebut kita harus bayarkan kekas negara sejumlah Rp1.963.920 ya baik kita akan buat rekonsiliasinya berarti kita buat jurnal penyesuaian ya kita masuk ke jurnal umum akun buku besar pilih jurnal umum ini 31 Desember 31 Janu 2021 kemudian kita masukkan yang pertama adalah kita mendebit PPN keluaran PPN keluaran senilai PPN keluarannya adalah ini ya Rp9.737.000 PPN keluaran PPN keluarnya di debit senilai Rp9.737.420 kemudian PPN masukannya di kredit senilai 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 kita lihat dulu di laporannya berapa Rp7.737.000 sebenarnya ada yang kurang di copy di copy Rp7.773.500 kita lanjutkan oke nah selisihnya ini kita masukkan ke PPN kurang bayar oke PPN kurang bayarnya dia akan masuk ke akun 210402 kenapa karena ini masuk ke dalam akun hutang ya artinya kita harus bayarkan ke dalam kas negara senilai kekurangannya yaitu Rp1.963.920 sama dengan selisih yang ada di sini ya Rp10.9.63.920 baik kalau sudah kita simpan kita coba lihat di sini ya yang tadi ada masih ada selisih Rp1.963.000 harusnya ketika kita sudah buat jurnal penyesuaian ini akan menjadi 0 selisihnya oke selisihnya di sini sudah 0 karena sudah ada jurnal penyesuaian ini tandanya jurnal penyesuaian kita tadi sudah ter input dan sudah masuk ke dalam laporan baik teman-teman sekian untuk penjelasan dari modul kas dan bank serta cara membuat jurnal penyesuaian untuk penyesuaian asuransi diberi di muka dan jurnal penyesuaian PPN semoga video ini bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax